Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai dua kandidat calon presiden yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Kanjar Pranowo kalau Pak Anies sebagai gubernur DKI Jakarta kalau Pak Kanjar adalah gubernur Jawa Tengah bagaimana hasil kinerjanya sebagai gubernur teman-teman karena dua orang ini sebagai calon presiden tertentu kita harus tahu mulai sekarang apa prestasi yang sudah ditorehkan sebagai gubernur baik Pak Anies maupun Pak Kanjar Pranowo dan kali ini teman-teman ada sebuah lembaga survei yang melakukan survei terkait keberhasilan kedua tokoh ini kita akan baca beritanya teman-teman dari detiknews.com teman-teman survei kedai kopi mengatakan Anies unggul tangani covid ganjar atasi kemiskinan ini hasil survei kedai kopi teman-teman kita lihat isinya hasil surveinya dari kedai kopi teman-teman lembaga survei kedai kopi merilai survei kinerja kepala daerah dalam menangani permasalahan di wilayahnya hasilnya gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul di penanganan covid-19 serta transportasi umum sedangkan gubernur Jawa Tengah Banjar Pranowo unggul di pemberantasan kemiskinan survei digelar pada periode 16-24 November 2021 dengan melipatkan 1.200 responden berusia 17-65 tahun metode survei menggunakan face-to-face interview home visit dengan error sampling 2,83% dan tingkat kepercayaan 35% kedai kopi awalnya menampilkan hasil survei gubernur terbaik di provinsi Jawa dalam penanganan covid-19 responden diberikan pertanyaan menurut Anda di antara gubernur-gubernur provinsi di Jawa berikut ini mana yang terbaik level hasil penanganan covid-19 terbaik berikut hasilnya DKI Jakarta Anies Baswedan 37,2% Jawa Tengah Ganjar Pranowo 29,1% Jawa Barat Ridwan Kamil 19,0% Jawa Timur Coviva Interparawansa 12,6% Banten Wahidin Halim 2,1% jadi memang benar apa yang disampaikan oleh saya rekopi bahwa Pak Anies Baswedan unggul dalam penanganan covid di Pulau Jawa yaitu nomor 1 teman-teman dengan hasil 37,2% kemudian selanjutnya responden diberikan pertanyaan siapakah gubernur di Indonesia yang paling baik penanganan sejumlah permasalahan di wilayahnya permasalahan yang diangkat meliputi 6 bidang yakni transportasi umum pendidikan covid-19 kesehatan lapangan kerja dan kemiskinan hasilnya Anies Baswedan unggul di 4 bidang dibandingkan gubernur lainnya yaitu pembangunan transportasi umum sebesar 26,9% pendidikan 28,5% penanganan covid-19 28,1% dan kesehatan 25,4% sedangkan ganjar unggul dalam penyediaan lapangan kerja 27,0% dan penanganan kemiskinan 32,4% terlihat Pak Ganjar unggul di penanganan kemiskinan dan Pak Anies unggul di transportasi umum pendidikan covid-19 dan kesehatan umum hanya terpaut sedikit dari Pak Ganjar kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Puntoati dalam konferensi virtual Minggu 5 Desember 2021 berikut hasilnya teman-teman kita lihat ini transportasi umum teman-teman Pak Anies Baswedan ini mendapatkan angka atau suara 38,9% Ganjar Pranowo 21,9% Ridwan Kamil 15,7% Kofifah 14,0% Sukifil Mansah Nusa Tenggara Barat 3,4% Edi Rahmayadi 3,7% Mahyedi Asarullah Sumatra ini 2,4% jadi transportasi umum ini pemenangnya adalah Pak Anies Baswedan ini luar biasa teman-teman prestasi dari Pak Anies Baswedan dalam hal transportasi kemudian kita lihat dalam hal pendidikan teman-teman Anies Baswedan 28,5% Ganjar 26,2% Ridwan Kamil 20,7% Kofifah Interparawansa 15,5% jadi dalam hal pendidikan Pak Anies unggul lagi transportasi unggul kemudian pendidikan juga unggul Pak Anies Baswedan kemudian COVID-19 Anies Baswedan ini 28,1% jadi responden ini tetap memilih Pak Anies Baswedan dalam hal penanganan COVID-19 artinya Pak Anies ini unggul dalam penanganan COVID-19 di bawahnya Ganjar Pranowo 25,7% Ridwan Kamil 20,2% Kofifah Interparawansa 16,1% jadi menurut data ini bahwa Pak Anies tetap unggul di penanganan COVID-19 kemudian kesehatan ini kita lihat teman-teman Anies Baswedan 25,4% Ganjar Pranowo 24,2% Ridwan Kamil 18,5% Kofifah Interparawansa 22,1% jadi dalam kesehatan Pak Anies juga unggul ini luar biasa teman-teman kemudian penanganan kerja ini kita lihat Anies Baswedan 23,7% Ganjar Pranowo 27,0% Ridwan Kamil 21,4% Kofifah 14,7% jadi dalam hal lapangan kerja ini Pak Ganjar lebih unggul daripada Pak Anies harus diakui teman-teman bahwa Pak Ganjar Pranowo unggul dalam hal penyediaan lapangan tenaga kerja tetapi angkanya tidak terpocah teman-teman 23 sama 27 kemudian kemiskinan Anies Baswedan DKI Jakarta 19,8% Ganjar Pranowo 32,4% Ridwan Kamil 23,2% Kofifah 16,4% jadi kalau kita melihat dalam hal kemiskinan ini teman-teman bahwa Pak Anies ini angkanya 19,8 kemudian Pak Ganjar 32 jadi angkanya juga tidak terlampau jauh teman-teman dengan Pak Ganjar Pranowo karena kalau kita lihat kemiskinan itu ada kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja jadi kalau lapangan kerja itu banyak maka kemiskinan akan tereliminasi artinya kemiskinan akan menyusut teman-teman jadi kuncinya adalah di lapangan tenaga kerja kalau lapangan tenaga kerja itu banyak maka kemiskinan otomatis akan berkurang terakhir responden diberikan pertanyaan seputar keberhasilan gubernur di Provinsi Jawa dari segi pembangunan hasilnya Ganjar menempati urutan teratas dari segi keperpihakan pada orang miskin sebesar 38% sedangkan Anies unggul di bidang transportasi sebesar 47,8% nah ini teman-teman hasilnya seperti ini Anies Baswedan 47,8% Ganjar Pranowo 20,2% Rituan Kamel 17,5% Kofifah 11,9% dalam bidang infrastruktur teman-teman kita lihat Anies Baswedan 44,8% Ganjar Pranowo 22,1% Rituan Kamel 20% Kofifah 10% nah itu teman-teman terkait perbandingan keberhasilan dua calon presiden kita Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo dua-duanya punya potensi untuk maju di capres 2024 teman-teman karena kalau kita melihat keberhasilan ini sudah ditorehkan Pak Anies ternyata ini lebih banyak keberhasilan dibanding dengan Pak Ganjar Pranowo kalau kita melihat dari hasil survei kedai kopi jadi memang kalau kita lihat dua orang ini layak untuk bersaing di Pilpres 2024 asalkan teman-teman Pak Anies ini didukung oleh partai politik karena sekali lagi Pak Anies ini tidak punya partai politik dan harus punya kendaraan partai politik untuk maju di Pilpres 2024 walaupun mungkin nanti sekarang kan masih diuji terkait ambang batas presiden 0% karena selama ini ambang batas presiden presidencial threshold itu adalah 20% ini yang menghambat calon-calon potensial untuk maju di Pilpres 2024 alasannya memang terlalu berat bayangkan teman-teman di dalam partai politik ini saat ini yang bisa mengusung calon presiden sendiri hanya BDIP yang lainnya tidak bisa karena BDIP itu mampu mendapatkan suara di parlemen itu lebih dari 20% karena itu BDIP mampu mengusung calon presiden sendiri sedangkan yang lain harus koalisi dengan satu partai atau dua partai yang lain agar bisa mengusung calon presiden karena itu Pak Adonur Mantio dan teman-teman ini melakukan kugatan hukum melakukan judicial review ke makam konstitusi agar MK itu menghapus ambang batas calon presiden di 2024 agar menjadi 0% namun dalam kesempatan yang lain teman-teman kemarin Puan sudah mengatakan tidak akan membicarakan lagi terkait ambang batas presiden 20% karena itu sudah final katanya berarti menurut Puan ini tidak perlu diubah tetapi semua akan tergantung pada proses hukum yang akan berjalan di MK nanti apakah MK memutuskan bahwa kembang batas presiden itu 0% atau berapa karena kemarin ada juga permintaan jangan 20% kalau bisa 10% jadi ada tawar-nawar dari orang-orang politik yang ada di Senayan teman-teman tetapi kalau menurut pendapat kita sebagai masyarakat sebagai rakyat sebaiknya 0% saja biar mudah calon-calon seperti Pak Anies Pak Kanjar Pak Ritiwan Kamil yang berbagai lembaga survei ini mereka-mereka punya elektabilitas dan saya pikir mampu untuk menjadi presiden Republik Indonesia karena itu harapan kita MK akan memutuskan yang terbaik sebagai lembaga penegak konstitusi agar harapan kita teman-teman agar MK memutus bahwa syarat menjadi calon presiden itu ambang batasnya adalah 0% itu harapan kita teman-teman tetapi semua tergantung pada Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh